Pemirsa ribuan warga masyarakat pesisir Puger Jember, Jumat siang tumpah ruah ikuti karnaval petik laut sebagai bentuk ungkap syukur. Karnaval ini baru perdana digelar pasca pandemi COVID-19. Setelah sempat vakum karena digelar secara terbatas akibat pandemi COVID-19, masyarakat pesisir kejamatan Puger Jember, Jumat siang akhirnya bisa kembali rayakan syukuran petik laut. Digelar secara meriah, mereka menggelar pawai dengan beragam kostum unik dan membawa berbagai tumpeng sesaji hasil alam. Selain menjadi upaya untuk melestarikan tradisi, ajang ini sebagai simbol ungkapan syukur masyarakat nelayan atas hasil yang mereka raih selama ini. Petik laut merupakan ritual yang sudah dilakukan masyarakat pesisir Puger secara turun-temurun. Ritual itu diwarnai tradisi larung sesaji ke laut dalam bentuk miniatur perahu. Ritual ini merupakan warisan leluhur yang dilakukan sejak tahun 1938 sebelum Indonesia Merdeka. Rutin digelar setahun sekali setiap bulan Agustus. Ini karena di Buker Kulon ya, ini khusus di Buker Kulon, khususnya di desa Terajan Satu ya, Buker Kulon. Ini kebetulan petik laut, adanya petik laut karena di ketamatan ini, biasanya di ketamatan mengadakan ini tiap-tiap desa. Buker Kulon ini disamakan dengan petik laut, sangat baik, karena sudah dua tahun setengah tidak ada kegiatan seperti ini, adanya corona. Dengan berbagai rangkaian acara petik laut ini, warga Puger berharap selalu diberikan berkah dalam menjalani aktivitas mencari nafkah di lautan. Ombak besar yang kerap menjadi tantangan dapat dilalui dengan selamat dengan hasil tangkapan ikan yang berlimpah.